Pemirsa guna membangkitkan kembali semangat pelaku wisata di Banyuangi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama kelompok sadar wisata melaksanakan kegiatan workshop serta pelatihan. Kegiatan itu diberikan kepada 36 perwakilan wisata rintisan yang ada di bumi belambangan. Bertempat di Hotel Aston Banyuangi, pemerintah Kabupaten Banyuangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama kelompok sadar wisata menggelar kegiatan workshop serta pelatihan wisata rintisan yang ada di Banyuangi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, setidaknya diikuti sekitar 36 perwakilan destinasi wisata rintisan se-Kabupaten Banyuangi. Adapun tujuan diadakan kegiatan ini, tak lain merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki serta pemulihan ekonomi pasca gelombang pandemi COVID-19. Mengingat Banyuangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal akan destinasi wisatanya. Selain itu, kegiatan ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Sementara itu, Kepala Bidang Produk Pariwisata, Edi Mulyono, mengatakan kegiatan ini perlu dilakukan karena kegiatan ini semacam dapat menggugah kembali para pelaku wisata. Ini penting kita lakukan karena di masa-masa pendep ini, ini hari-hari yang tepat untuk menggugah lagi semangat mereka, semangat pelaku wisata untuk mengembangkan ilmunya gitu ya, mengembangkan ilmunya, mempelajari ilmu yang baru gitu, tentang bagaimana cara mengolah destinasi wisata. Selain itu, dalam hal ini, Edi menjelaskan pihaknya akan terus mendukung dan mendorong para pelaku wisata di Banyuangi kembali bersemangat dan berkembang bersama dalam membangun wisata rintisan yang ada. Dari Banyuangi Rizki Hidayat, Nasional TV, melaporkan.